Halo teman-teman, kembali bersama saya Aisyah, kita reading. Pastikan kalian telah berdoa sebelum mengikuti bacaan denganku, teman-temanku apa kabar? Berharap kalian baik. Kita pakai reverse card. Kita pakai kartu terbalik. Cerita apa yang akan hadir untuk kita di sini. Energi keseluruhan cerita ini. Temanku, rasakan dengarkan kita dalam prediksi umum bacaan tunggal. Pastikan kamu berada di case yang sama. Truth be told reverse, folk in the root, yang pun kartunya terbalik. Oke, kita keluarkan itu, tiga. Coba kita ambil satu kartu. Oh, langsung jatuh. No place like home, reverse. Bagus, kalau kartu itu terbalik, bagus. Artinya kita keluar dari zona nyaman, kita akan melakukan terobosan. Breathe. Oke. Kita buka lah, tiga energi di sini. Time to go reverse. Energi yang akan masuk, yes. Ini bagus sekali. Kenapa ada clean it up di depan? Ya, karena di sini kita akan keluar dari zona nyaman. Melakukan terobosan. Oke, bless. Kamu diberkati. Oke? Baik, teman-temanku. Feminine, masculine. Ini pergerakan energi kita. Ayo, kita mulai dari sini dulu. Folk in the root. Ini kayak kartu crossroad, teman-teman. Ya. Ini adalah kondisi di mana kita ingin membuat sebuah keputusan. Dalam bidang apapun, saya bacakan energi. Mungkin untuk beberapa teman di sini berpikir tentang membuat keputusan di bidang pekerjaan. Pekerjaan, untuk yang lain mungkin di percintaan, apapun itu. Aku bacakan energi. Pinter ya, mengaplikasikannya. Oke. Ada gambaran mungkin kalian sedang mempertimbangkan. Nih, saya mau ke kiri atau ke kanan. Mau pilih jalan itu atau jalan ini. Oke. Boleh aku katakan, energi masih tersebar di sini. Karena kita belum bulat nih, mau memilih yang mana. Masih memikirkan mungkin tentang konsekuensinya. Ya. Namun di sini jelas sekali, karena energi tengah, energi present, ingin keluar dan membuat terobosan. Nih, ini berada di persimpangan dan akan memilih. Hanya hati-hati. Karena truth, betul, terbalik sama kartu yang kamu terbalik. Kartu yang terbalik. Beberapa, mungkin ini seperti kehilangan api. Makanya semalam disuruh sedikit berapi. Ya. Dan untuk beberapa, perlu diperhatikan. Biasanya kalau yang terbalik di sini, ada kecenderungan untuk sebuah tindakan yang agak impulsif. Terlalu percaya diri di sini. Ya, agresif. Hati-hati. Jadi, pikirkan sebelum bertindak. Pikirkan sebelum kamu mengambil sikap dan mengambil tindakan di sini. Oke. Jangan nanti kita menemukan diri kita dalam situasi yang akan menyebabkan konsekuensi yang tidak nyaman. Pastikan dulu kita ingin mengejar apa yang ingin kita kejar. Ya. Karena nanti kalau tidak benar ini memilihnya atau bersikap di sini, kita akan menyesal saat mendapatkannya. Oke. Jadi, kalau kartu yang terbalik bukan alasan untuk takut bergerak. Bukan. Ya. Hanya perlu lebih banyak mendapatkan informasi tentang apa yang ingin kita pilih. Baik. Oke. Ada truth beetle terbalik. Apakah kamu melihat kebenaran di sini? Ya. Apakah kamu melihat kebenaran di sini? Teman-temanku, kartu api terbalik ini. Ya. Kamu ingin, kamu terpecah energinya. Ada tindakan ingin memilih, tapi dengan kartu api terbalik, lalu truth beetle terbalik. Ini kamu harus coba cari ya, penyangkalan di dalam diri kita atau di dalam diri orang lain. Kita singkirkan dulu ya. Kita masuk ke case dulu, nanti baru kita bisa luaskan ini. Ambil dulu central cardnya di sini, kartu kamu ingin memilih jalan. Ya, karena itu kayak kartu crossroad. Pas energi-energi yang sudah lewat, time to go terbalik. Oke, ingin melepaskan, tapi belum bisa melepaskan. Biasanya itu karena takut kehilangan. Perasaan takut kehilangan, perasaan melekat. No place like home, ada keinginan untuk membuat terobosan. Oke, ada keinginan untuk melakukan hal yang tidak biasa di sini. Baik, itu bagus. Dan energi yang akan masuk, clean it up. Wow, kita lihat case dulu. Cerita apa yang hadir di sini? Bagus, kartu kapal. Ingin kan pergeseran, ingin kan perubahan. Saya ambil aja. Satu, 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 satu. Satu, satu. Under the deck-nya, yes. Kapal menuju rumah, ya. Stabilitas. Bergeser, ingin menuju stabilitas. Baik, teman-teman. Kartu awan, kartu buku. Kartu hati. Lalu kartu garden. Ada crossroad. Ini dia, ya. Crossroad. Dan kartu anak, yes. Ada gambaran kamu akan bertemu dengan orang baru. Ya. Garden ini pertemuan. Anak energi yang fun, yang riang. Bisa jadi orang baru, awal baru. Energi yang menyenangkan. Energi yang bermain. Nanti kita coba klarifikasi. Oke. Kita rapiin dulu. Kita mulai membaca. Oke. Teman-teman, ayo. Aku bacakan. Aku bacakan energi-energi yang hadir di sini. Karena kita ramai di luar sana. Dan ini prediksi umum, ya. Bacaan tunggal. Rasakan dan dengarkan. Aku lihat ada sebuah pilihan. Yang akan dibuat. Crossroad sama kartu anak. Aku ingin happy. Aku ingin memilih jalan baru. Aku ingin bahagia. Aku ingin orang baru. Bisa jadi. Aku ingin punya anak. Ada juga di sini. Oke. Memang, ada beberapa di sini. Ada pilihan yang terlalu dini. Jadi pastikan kamu memiliki cukup fakta di sini. Untuk membuat sebuah keputusan dan pilihan. Kartu hati dan garden. Gak tahu. Ini kayak wedding acara ya. Kayak acara pernikahan. Bisa jadi. Lalu aku lihat ada. Gak tahu. Ada kelompok orang ramai. Ya. Di situ ada energi hati. Ada energi yang penuh kasih. Penuh cinta. Contoh. Kumpul-kumpul dengan teman. Kumpul-kumpul dengan keluarga. Ada masuk energinya di sini. Oke. Lalu aku lihat awan sama buku. Itu tentang rahasia yang tersembunyi. Rahasia yang tersembunyi. Ada kebingungan dalam belajar. Ada rahasia yang belum terungkap. Intinya antara kamu dan seseorang. Oke. Aku lihat lagi gandengan dua kartu. Kombinasi. Coba membuka jalan untuk cinta. Ya. Jadi perubahan di sini. Yang ingin kamu lakukan adalah. Tidak berarti. Kalian akan berpisah. Kalian akan bercerai. Apalagi orang berumah tangga. Oke. Kalau orang berumah tangga. Ingin perubahan itu. Dalam arti. Mereka. Mencari jalan baru. Untuk kesempatan cinta lagi. Oke. Walaupun nanti di sini. Ada yang benar-benar pergi. Ada yang benar-benar membuat jarak. Ya. Oke. Pilihan untuk cinta. Walaupun di sini hati berkabut. Walaupun hati berkabut. Hati cemas. Ya. Kurangnya kejelasan. Konflik perasaan aku lihat. Seperti itu. Lalu kita lihat awan sama kapal. Ada cerita tentang perjalanan yang tidak. Apa ya. Kayak berjalan tapi gak tahu arah di sini. Ya. Contoh. Kalau mengikutkan hati. Aku gak mau putus sama kamu. Aku gak mau cerai sama kamu. Tetapi. Karena beberapa hal. Aku memilih untuk pergi. Walaupun aku tidak tahu di depan sana itu ada apa untukmu. Jadi buku itu satu hal yang masih tertutup. Oke. Lalu kita lihat kapal dan buku. Ini pergeseran perjalanan yang akhirnya kamu belajar nanti di sana. Kita gak tahu nih ada apa di depan. Tapi pada akhirnya setelah kita berjalan. Kita menemukan buku itu terbuka perlahan-lahan. Oke. Nah di buku sama garden ini cerita baru dimulai. Ya. Kamu mulai menemukan kelompok-kelompok yang punya energi yang sama dengan kamu. Yang punya tujuan sama dengan kamu. Garden sama anak. Awal baru lagi. Awal baru lagi karena kamu punya komunitas baru di sana. Itu energi yang hadir teman-temanku. Pas energi kita lihat time to go terbalik. Oke. Takut melepaskan. Kenapa? Karena masih ada rasa cinta di dalam hati kita. Ya. Walaupun hubungan ini gak jelas. Gak tahu arah tujuannya. Kemana. Ya. Energi yang mulai bimbang. Tetapi tidak berani melepaskan. Ya. Bahkan kita mungkin sudah melihat bahwa kita berada di akhir cerita. Oke. Kita tak berani melepaskan di sini. Kenapa? Karena hati itu masih menyimpan cinta. Itu yang terjadi kemarin. Hari ini saat ini ingin melakukan terobosan kamu berada di kartu kapal. Energi yang bergeser. Melakukan hal yang tak biasa. Dan energi yang akan datang. Wow. Lihatlah di sana. Keren. Ya. Ada gambaran. Beberapa hubungan bermasalah ya. Gak tahu ini. Ada titik temu. Ada rahasia yang terbuka. Rahasia yang terungkap. Atau pengalaman yang didapatkan. Ada titik temu dengan energi awal yang baru. Oke. Beberapa mungkin akan bertemu dengan orang-orang baru. Dengan energi yang clean it up. Kembali membersihkan. Energi yang sudah terjadi di antara kamu dan mereka. Baik teman-temanku. Ayo kita lihat di energi yang di sana. Kita ambil deng baru. Aku buka dari tengah. Present energy. Yang sudah lewat. Tidak usah kita bahas. Di kartu kapal. Beberapa di sini. Kartu anak ya. Gak ambil ya. Ada dua. Aku mau ambil sentral. Beberapa kalen ini seperti ada gambaran perjalanan. Tak terduga. Ya. Ada beberapa undangan acara. Juga ada acara kumpul-kumpul. Mungkin tidak semua. Tetapi energinya masih di sini. Di kartu kapal. Present energy untuk kamu. Stabilitas. Kartu campur. Kamu ingin keluar dari siklus. Yang menyakitkan. Kamu ingin menarik diri. Dari satu hal yang boleh aku katakan. Tempat yang pernah kamu anggap rumah. Zona nyaman. Rumah di sini. Kamu pergi. Campur. Kamu keluar siklus. Lili. Kamu menarik diri. Kamu mengundurkan diri. Oke. Walaupun perasaan kamu masih terhubung. Walaupun kamu masih menyimpan cinta. Tapi kamu sembunyikan itu. Saya pergi. Walaupun saya masih ada energi. Tetap terhubung dengan kamu. Oke. Di energi yang akan masuk. Energi yang akan datang. Untuk kalian di kartu garden. Berikan aku. Oh Tuhan jatuh ke bawah meja. Teman-teman sebentar. Kartu bintang. Mungkin ini adalah impianmu. Mungkin ini adalah harapanmu. Garden bertemu. Titik temu. Bintang. Tentang keinginan. Harapan. Harapan. Asa. Kesembuhan. Karena klinit api. Energi yang dibersihkan di sana. Oke. Kartu sabit. Sebuah perubahan cepat terjadi. Kartu ikan. Under the deck matahari. Baik. Ada komunikasi yang terjadi. Nanti di depan sana. Beberapa cerita tentang rekonsiliasi. Beberapa cerita tentang bertemu orang baru. Happy deh. Happy sekali. Ya. Karena ada matahari di depan sana. Oke. Yang lost contact. Ada gambaran terhubung. Ya. Cemas menunggu kabar. Menunggu berita. Di sini. Aku lihat ada komunikasi yang terjadi. Energi bergeser ke arah yang lebih baik. Kartu. Bangau. Bangau juga bercerita tentang perpindahan lokasi. Teman-teman. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Lakukan perubahan. Di kartu. No place like home. Perubahan dalam arti. Bukan artinya kamu pergi meninggalkan pasangan. Enggak. Tidak harus seperti itu. Walaupun ada nanti yang melakukan hal-hal yang seperti itu. Oke. Contoh orang-orang di dalam rumah tangga di sini. Ada energi. Mereka menjadi dewasa. Bijaksana. Energi mengalah. Ini aku lihat. Ya. Mengambil pelajaran. Kenapa? Karena ingin memperbaharui siklus. Memberi kesempatan untuk cinta lagi. Itu yang tadi aku lihat. Dalam beberapa waktu dekat. Kalian akan berada lagi dalam sebuah hubungan. Komunikasi. Ya. Akan ada kejelasan tentang apapun di sini. Karena energi tengahnya ambigu. Lalu kita lihat ada surat dan kartu burung. Ini chatting ini. Lewat surat. Oke. Iya, rider. Baik, teman-temanku. Aku tambahkan. Kartu energi yang akan datang ini. Bisa aku baca seperti ini. Memutuskan impian dan harapan dan menjadi bebas. Bebaskan dulu kamu dari apapun yang pernah menjadi impian kamu, harapan kamu. Ya. Healing dulu. Healing dulu. Oke. Atau di sini gambarannya, setelah kamu sembuh dari luka. Oke. Semua itu akan terjadi. Kelimpahan. Oke. Ini duit juga di sini. Ya. Tapi syaratnya sembuh dulu. Bergeser dulu energinya ya. Baik. Dari Romance Angel. Dari Romance Angel. True Love. Wuh, ada True Love di sana. Passion. Wow, gairah. Allow your heart and soul to sing with joy. Jadi dengarkan hatimu dan jiwamu. Dan bernyanyilah dengan gembira di sini. Passion. Ayo menjadi berapi lagi. Ayo jatuh cinta lagi. Ayo menjadi liar. Bacaan kesemalam ya. Ada yang ngikutin? Shulmet. Kamu akan bertemu lagi dengan shulmet-shulmet kamu. Oke. Shulmet itu ada banyak, teman-teman ya. Shulmet ada banyak. Yes, this is your shulmet. Matahari. Wow. Ini energi yang akan masuk. Saratnya, sembuh dulu. Sembuh dulu. Sabit sama bintang. Jadi tiga kartu ini, boleh aku katakan, teman-temanku, itu adalah pertimbangan, kebimbangan untuk kita membuat sebuah keputusan, sebuah pilihan untuk bergerak maju. Karena apa yang di depan kita memang benar-benar kita tidak tahu. Kita tahunya, contoh cerita cinta ya. Kita tahunya, putus sama dia, aku akan sendiri. Putus sama dia, aku akan patah hati. Putus sama dia, aku akan kesepian. Namun, teman-temanku, perlu kalian ingat di sini, ada kalanya apa yang terasa akrab, dan yang kita ketahui, yang kita kenal, ternyata bukanlah pilihan terbaik. Pahami itu. Oke. Jadi di sini, hindari terlalu bersemangat untuk mencari rumah. Tidaklah, pilih sesuatu yang asing, dan percayalah di sana kamu akan menemukan satu hal yang baru, yang akan kembali mendukung semangat kamu. Ya. Melakukan hal yang tak biasa di sini. Lakukan kebalikan dari apa yang terasa benar. Menurut kamu, kamu benar nih ngejar-ngejar dia yang sebenarnya dia tidak memberikan kejelasan dan kepastian. Menurut kamu, kamu benar dengan mencintai dia, orang yang selalu memberikan kamu kebimbangan-kebimbangan di sini. Menurut kamu, kamu benar mencintai mereka yang di sini, gak taunya memberikan energi-energi yang ambigu untuk kamu, gak jelas. Menurut kita. Ya, tapi ingat. Apa yang kita rasa benar, apa yang kita rasa akrab, apa yang... Ternyata itu tidaklah selalu menjadi hal yang terbaik untuk kamu. Itu pesan dari kartu ini. Oke. Jadi, lakukan kebalikan dari apa yang terasa benar. Bahkan jika itu tidak nyaman. Gini. Kamu berlayar menuju satu hal yang tak bisa kamu lihat. Ya. Lakukan hal kebalikan dari hal yang tidak biasa. Ya. Lakukan hal... Gimana sih bahasanya? Ngertilah kalian. Oke. Jangan biarkan aku terus menyusun kata-kata. Kalau dulu kamu melekat, kalau dulu kamu bucin, ayo sekarang lakukan kebalikan. Ya. Tidak nyaman. Ya, gak nyaman. Perubahan itu pasti tidak nyaman. Karena setiap manusia itu butuh atau mereka menginginkan satu hal yang pasti. Sehingga sebuah perubahan akan selalu mendatangkan energi-energi yang tidak nyaman. Oke. Banyak dari kita nanti di minggu kedua ini suasana agak muram. Kenapa? Karena energi ada di kartu kapal. Bergeser. Perubahan. Ya. Jadi, teman-temanku, ayo melakukan terobosan di sini. Jangan takut dengan perubahan. Nah, jadi cerita masih di sana. Jangan takut dengan perubahan. Karena apa yang terasa benar, sebenarnya adalah apa yang terasa akrab sama kamu. Ya. Karena kamu sering dengan dia. Makanya kamu merasa dia benar. Oke. Apa yang terasa benar, sebenarnya adalah apa yang terasa akrab denganmu. Oke. Jadi, ayo. Ayo, ayo kartu ini berpesan. Lakukan hal yang berbeda di sini. Lakukan sesuatu yang berbeda. Karena cerita di depan sana, ada cerita yang tak kalah indahnya dengan apa yang menurut kamu indah sebelumnya. Ya. Masalahnya adalah, orang kan takut berlayar menuju buku. Berlayar menuju rahasia. Berlayar menuju satu hal yang nggak pasti di sana. Karir, pekerjaan, apapun. Tentang satu hal yang ingin coba kita terobos di sini. Ayo dicoba, teman-teman. Ya. Karena aku melihat matahari untuk kalian di depan. Soulmate, passion, true love ada di depan sana. Oke. Apakah itu dalam bentuk cinta yang, kalau hubungan berjalan ya, masih dengan orang lama. Apakah itu bentuk energi-energi yang diperbaharui atau dipertemukan dengan orang baru. Hanya berjalan. Diputusin, jangan takut. Jangan takut. Ya. Siap untuk sendiri. Tetap berjalan hidup kamu. Karir kamu. Oke. Diputusin, bukan jangan malah balik ngejar-ngejar. Nggak. Tuhan nggak mau yang seperti itu. Ya. Perhatikan, apakah dia selalu memberikan kamu energi-energi yang bikin kamu, aku katakan karena energi nggak jelas. Yang ambigu. Ayo. Ya, ayo di sini. Lakukan perubahan, lakukan pergerakan. Oke. Ini energinya masih bimbang ya, nih. Masih bimbang. Padahal sudah melihat kebenaran. Ya. Padahal sudah melihat kenyataan. Baik, teman-temanku. Kalian akan kembali menemukan komunitas kalian di depan sana. Mungkin kita merasa kita seorang diri. Ya. Karena nobles like home itu cerita orang menutup diri. Nggak. Kamu akan kembali menemukan komunitas kamu di sana. Orang-orang dengan level energi yang sama dengan kamu. Kamu akan kembali bersuka cita di sini. Kapal, buku. Kapal, buku. Kamu menuju satu level. Kamu tidak bisa melihat di depan sana. Oke. Baik. Di klinik api ini, energi pembersihan. Kalau secara energi, kamu mulai menjernihkan energi kamu. Menjernihkan suasana. Buku, garden, dan kartu anak. Ya, boleh aku katakan kalian balik di situ dalam energi yang dimurnikan. Garden ya. Sering aku gambarkan heaven juga. Kalau untuk metafisiknya. Nah, oke. Setelah kamu jernih, kamu melepas ini. Melepaskan harapan, melepaskan keinginan, atau di sini luka, lalu healing. Ya, setelah kamu sembuh. Setelah kamu terbebaskan, di sini energinya baru matahari. Nah, di energi matahari ini, kamu akan menarik orang-orang baru, cinta baru, energi baru. Karena cahayamu terang-benerang. Membuat orang-orang berpaling kepada kamu. Ya, melihat kamu. Menoleh ke arahmu. Oke. It's okay. Ya, aku lihat energi bergerak di sini. Bergeser ke arah yang baik. Oke, teman-teman. Tetap semangat. Ambil yang bisa diambil. Lepaskan yang kamu rasa. Bukan untuk kamu. Saya Aisyah. Salam dariku sekian. Dan terima kasih. Daaah. Terima kasih.